Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akang TT Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai El Nino dan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis 14 Desember yang memastikan bahwa bantuan pangan CBP akan dilanjutkan hingga Maret 2024 dan bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi APBN Secara simbolis, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP kepada seribu keluarga penerima manfaat di Gudang Perumbulo, Kota Malang, Jawa Timur pada 14 Desember di mana masing-masing menerima 10 kg beras untuk satu bulan Dia sekaligus memastikan ketersediaan beras dan apakah bantuan langsung tunai El Nino sudah diterima semua di mana PLT untuk bulan November dan Desember sebesar 400 ribu rupiah itu dibagikan untuk membantu daya beli masyarakat karena adanya kenaikan harga akibat terjadi perubahan iklim sehingga produksi padi menurun Presiden pun berusaha memastikan apakah pembagian bantuan pangan CBP mulai bulan September hingga Desember sudah diterima semua Dia menyebut bantuan pangan tersebut akan dilanjutkan hingga bulan Maret 2024 dan bisa diperpanjang sesuai dengan ketersediaan anggaran Jadi kalau orang masyarakat yang menengah ke atas itu untuk makan seminggu ke depan sudah tahu uangnya ada tapi untuk saudara-saudara kita sedulur kita yang 22 juta ini memang sangat memerlukan Dalam kesempatan itu Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Direktur Utama Perumbulog Bayu Krisnamurti Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansah dan Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi Kantor Berita Antara mewartakan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Cilegon pada Kamis 14 Desember menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Kejari Cilegon mencari barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi retribusi sampah di TPSA Baggedung Sejumlah petugas dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cilegon Kamis 14 Desember menggeledah sejumlah ruangan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Setempat Penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi yakni di kantor DLH Kecamatan Jombang dan kantor layanan administrasi UPT tempat pembuangan sampah terpadu TPSA Baggedung tersebut dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi retribusi persampahan tahun 2020 hingga tahun 2021 di TPSA Baggedung Kota Cilegon Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilegon V.P. Gumilang mengatakan setelah melakukan penggeledahan selama hampir 8 jam penyidik mengamankan sejumlah bukti-bukti lalu dimasukkan ke dalam dua buah koper dua dus besar dan satu kontainer untuk ditelaah oleh tim Penggeledahan dilakukan di ruang sub bagian keuangan dan di sub ruang bidang pengelolaan pengawasan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta di ruangan administrasi UPT TPSA Baggedung hasil penggeledahan ditemukan beberapa barang atau dokumen yang saat ini masih disortir oleh tim penyidik Penggeledahan tersebut bermula saat tim tindak pidana khusus kejari Cilegon melakukan penyelidikan terhadap empat orang saksi yang terindikasi manipulasi perhitungan retribusi sampah Nah memang di Cilegon ini kan ada pelayanan persampahan jadi baggedung ini kan digunakan sebagai tempat penguangan sampah akhir Nah disini kita kemarin menemukan adanya bukti awal adanya terkait dengan adanya manipulasi lah dalam berkaitan dengan penghitungan pendapatan daerah khususnya yaitu mengenai retribusi sampah di tahun 2020-2021 Pihaknya juga telah meningkatkan status perkara penanganan kasus ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan Dari kota Cilegon, Panten, Susmiatun Hayati Kantor Berita Antara mewartakan Menkopol Hukam Mahfud MD kembali menanggapi isu pengungsi etnis Rohingya yang datang ke tanah air Saat dijumpai di Jakarta pada Kamis 14 Desember Mahfud mengatakan bahwa Indonesia tak terikat kewajiban menerima pencari suaka namun dilakukan karena diplomasi perdamaian yang dianur Isu pengungsi etnis Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia kembali mencuat Pemerintah pun telah merespons kekhawatiran masyarakat di daerah yang menampung para pencari suaka Dijumpai di Jakarta pada Kamis 14 Desember Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa Indonesia menerima para pengungsi atas dasar diplomasi kemanusiaan yang dicalankan Ada pun terkait kabar seorang tokoh agama yang menyatakan siap menampung para pengungsi tersebut di pesantrennya yang berlokasi di Tasik Malaya Mahfud Enggan merespons secara detail Ya silakan aja lah Pokoknya pemerintah sikapnya tetap sesuai dengan hukum internasional Pemerintah tidak terikat Tetapi konstitusi kita menganut kemanusiaan Sebab itu ditampung dulu sementara Di mana nanti penampungan kalau ada yang agak lebih lama Dan anggarannya dari mana Ini juga kan tidak ada di APB Tidak ada di Pemda Ini masuk ke daerah-daerah Pemda Tidak punya anggaran, tidak punya tempat Ia menambahkan bahwa pihaknya Tengah berkoordinasi dengan pemerintah tiga daerah Yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau Yang rencananya akan dijadikan penampungan sementara Dia menekankan bahwa penempatan itu Betul-betul bersifat sementara Dan tetap dengan memerhatikan Kepentingan masyarakat dalam negeri Dari Jakarta, Arya Sindyara, Asfar Muhammad Kantor berita antara mewartakan Rumah sakit umum daerah Wongso Negoro Kota Semarang, Jawa Tengah Telah menyiapkan pola penanganan pasien COVID-19 Jika kasus aktif COVID-19 kembali meningkat di wilayah setempat Saat ini, RSUD Wongso Negoro Kembali menyiapkan satu bangsal khusus Untuk pasien rawat inap COVID-19 Dengan kapasitas 32 tempat tidur Rumah sakit umum daerah RSUD Wongso Negoro Kota Semarang Kembali menyiapkan ruang perawatan isolasi Bagi pasien COVID-19 Jika kasus aktif COVID-19 di ibu kota Jawa Tengah tersebut Kembali meningkat Hal tersebut dilakukan menyusul adanya laporan Kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir Direktur RSUD Wongso Negoro Eko Kris Narto Pada Kamis 14 Desember menyatakan Pihaknya telah mempersiapkan pelayanan Untuk memberikan penanganan medis Terhadap pasien yang terpapar COVID-19 Salah satunya adalah kembali menyiapkan Satu bangsal khusus Berisi 18 ruangan isolasi Untuk pasien rawat inap COVID-19 Dengan kapasitas 32 tempat tidur Selain berisi fasilitas pendukung perawatan pasien Setiap ruangan juga telah ditambah Alat penyaring udara Dan pengukur tekanan udara Yang berfungsi mengontrol sirkulasi udara Untuk ruang rawat inap Itu kita siapkan Untuk ruang PIE Yaitu protokol yang 4 ini Sebanyak totalnya itu 12 tt-20 tt Jadi sekitar 32 tt Tapi saat ini Kita siapkan yang utama ada di 2 tt-t yang sudah siap Kita siapkan Tapi nanti kalau pasiennya itu melonjak Kita sudah siapkan total 32 tt Untuk isolasi COVID-19 Terima kasih Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang Saat ini kasus aktif COVID-19 berjumlah 13 orang Semua orang yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut Tanpa gejala Karena tidak membutuhkan perawatan medis secara khusus Maka semuanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing Dari Kota Semarang, Jawa Tengah Suryo Wicaksono Kantor Berita Antara Muartakan Pemerintah Kota Bogor melaksanakan uji pembebanan pembangunan jembatan Oto Iskandar Dinata atau Otista Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis 14 Desember Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Davrina mengatakan Jembatan itu akan diresmikan pada Minggu 17 Desember dan digunakan pada Senin 18 Desember Sebanyak sembilan truk tronton digunakan dalam uji beban kekuatan jembatan Otista Kota Bogor, Jawa Barat pada 14 Desember Dilakukan selama dua jam Truk yang masing-masing memiliki beban 20 ton itu Menguji kekuatan struktur jembatan yang baru saja rampung direvitalisasi itu dilakukan dengan dua metode Pertama, uji beban statis yang seperti dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, Rena Davrina, pada 14 Desember Dengan menempatkan sejumlah truk bermuatan berat tanpa bergerak dalam beberapa tahap Kedua, uji beban dinamis yang dilakukan dengan serangkaian pergerakan truk bermuatan berat di atas jembatan Hasilnya dinyatakan sangat baik Jembatan Otista dinyatakan aman dan memenuhi standar untuk digunakan bagi kepentingan publik Sehingga direncanakan akan diresmikan oleh penjabat gubernur Jawa Barat, Beit Riyadi Mahmudin pada 17 Desember pagi Kemudian untuk dibuka kembalinya itu di hari Senin pagi setengah sembilan pagi Untuk pelebaran itu, badan jalannya saja itu dari sembilan menjadi tujuh belas Kalau dengan trotoar itu dari dua belas ke dua puluh dua Pembangunan ulang jembatan Otista dilakukan sejak Mei lalu Dengan menggunakan anggaran sebesar seratus satu miliar rupiah Yang merupakan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat Jembatan yang juga penghubung Istana Bogor di Kecamatan Bogor Tengah tersebut Merupakan salah satu titik kemacetan di Kota Bogor Sehingga membutuhkan pelebaran untuk melancarkan arus lalu lintas kendaraan Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fadjar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung pelaksanaan operasi katarak gratis Di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua, Jayapura pada Kamis 14 Desember Risma menyebutkan hampir 80 persen kasus kebutaan di Indonesia Akibat terlambat dilakukan operasi katarak Operasi katarak gratis merupakan dukungan pemerintah kepada para penderita Dalam rangka memperingati disabilitas internasional Dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional 2023 Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung pelaksanaan operasi katarak gratis Di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua, Jayapura Pelayanan gratis yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, HDI Dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional, HKSN 2023 Yang jatuh pada Kamis 14 Desember itu diikuti sebanyak 35 pasien Operasi katarak yang melibatkan 8 dokter spesialis mata, 1 dokter spesialis penyakit dalam Dan 30 orang tenaga kesehatan kiranya dapat mengurangi angka kasus katarak di Indonesia Yang persentasenya telah menyentuh 80% Saya melihat sebetulnya ada banyak disabilitas yang bisa dicegak Yang bisa dicegak Nah, salah satunya adalah kebutaan Nah, hampir kalau saya lihat hampir kebutaan yang terjadi di Indonesia 80% lebih mungkin ya Bahkan mungkin lebih Itu akibat keterlambatan karena katarak Kebutaan tertinggi di dunia itu ada di Indonesia Penyakit katarak katarisma tidak boleh terlambat diobati Oleh karena akan menyebabkan kebutaan permanen Bila demikian, maka bakal berpengaruh terhadap produktivitas Selain operasi katarak, momen tersebut juga turut diisi Dengan kegiatan bakti sosial bagi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan PT. Jasa Marga memperkirakan 2,88 juta kendaraan Akan keluar wilayah Jabodetabek selama periode Natal dan Tahun Baru Jumlah ini meningkat 14,2% jika dibandingkan volume lalu lintas normal Disampaikan di Jakarta pada Kamis 14 Desember Jasa Marga menyatakan siap menghadapi peningkatan volume kendaraan Diantaranya dengan pengaturan lalu lintas dan pengoperasian ruas PT. Jasa Marga memperkirakan puncak arus mudik saat libur hari raya Natal 2023 akan terjadi pada Jumat 22 Desember Sedangkan momen libur tahun baru 2024 terjadi pada Sabtu 30 Desember Corporate Secretary and Community Development Group Hedja Samarga, Lysio Octaviana menyampaikan Akan ada 2,88 juta kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek selama periode Natal dan Tahun Baru Jumlah tersebut meningkat 14,2% jika dibandingkan volume lalu lintas normal Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 14 Desember Pihak Jasa Marga menyatakan siap menghadapi peningkatan volume kendaraan Dengan meningkatkan pelayanan res area, pengaturan lalu lintas, pengoperasian ruas baru, dan peningkatan layanan preservasi Untuk layanan preservasi sendiri kita mengoptimalkan 10 lajur di ruas Jakarta CKPK, segmen Karawang Barat dan Tahun Lalu juga di ruas Surabaya Kempol, segmen Sidoar Joporong, nanti menjadi ruas lajur Dan juga ada penambahan kapasitas lajur di ruas Jakorawi, di rem E km 7 dan rem TIP km 10 Hingga saat ini sudah ada 18 ruas tol yang beroperasi dan akan ada penambahan 2 di ruas fungsional Yaitu tol Japek Selatan dan Jogja Solo untuk mendukung kelanjaran arus angkutan Natal dan Tahun Baru Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipio Kota Bogor, Jawa Barat Mencatat hingga Kamis 14 Desember sudah 19.405 warga yang mengaktifkan identitas kependudukan digital Untuk mengejar target pengaktifan sebanyak 203.208 di Stukcapil Kota Bogor melakukan sejumlah langkah Hingga 14 Desember, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipio Kota Bogor, Jawa Barat Mencatat telah ada 19.405 warga yang mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD Dari target 183.803 hingga awal tahun 2024 Sehingga total pengaktifan IKD mencapai 203.208 orang Kementerian Dalam Negeri sendiri, seperti dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Stukcapil Kota Bogor Mugi Lastono, saat ditemui pada 14 Desember, menargetkan 25% pengaktifan IKD kepada pemerintah daerah Sehingga untuk mengejar target tersebut, pihaknya melakukan sistem jemput bola perekaman data Dan pengaktifan IKD ke berbagai SMA dan SMK Selain juga bekerja sama dengan kelurahan untuk membuka pelayanan di Stukcapil Sehingga dapat memudahkan warga yang ingin mengaktifkan IKD Kita tidak cuma layanan di siang hari, tapi juga layanan sore malam Atau dengan kegiatan LSM untuk capil Layanan sore malam yang kita ngepost di kelurahan masing-masing setiap hari Terus kemudian kita juga buka layanan di hari Sabtu dengan service on Sabtu Today IKD merupakan identitas berbasis digital Yang direncanakan akan menggantikan KTP elektronik berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 Nantinya masyarakat tidak perlu membawa KTP dalam bentuk fisik Karena sudah ada identitas kependudukan di ponsel masing-masing Penggantian dilakukan bertahap Namun masyarakat yang sudah memiliki KTPL diperbolehkan untuk segera membuat IKD Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fadjar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjatat bahwa moda penerbangan menyumbang angka kecelakaan terbanyak Di sepanjang tahun 2023 Hal tersebut disampaikan melalui acara media rilis capaian kinerja KNKT tahun 2023 Yang digelar secara hybrid di Jakarta pada Kamis 14 Desember Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mencatat bahwa moda transportasi penerbangan menjadi penyumbang angka kecelakaan terbanyak Di sepanjang tahun 2023 Hal tersebut disampaikan ketua KNKT Suryanto Cahyono melalui acara media rilis capaian kinerja KNKT tahun 2023 Yang digelar di Jakarta Kamis 14 Desember Pada moda penerbangan tercatat sebanyak 7 kasus kecelakaan dan 13 kejadian serius Dengan jumlah investigasi kategori runway excursion atau keadaan di mana pesawat meninggalkan permukaan runway Dengan tidak tepat atau menyimpang yang mendominasi Suryanto menjelaskan kecelakaan moda penerbangan lebih banyak terjadi di Provinsi Papua Dengan total 4 kecelakaan dan 5 kejadian serius Ada beberapa hal di udara ini yang memang Di dalam penyelesaian laporan Ada beberapa hal yang belum bisa kita selesaikan Karena memang Permasalahan ini cukup kompleks Dan kami membutuhkan Waktu yang lebih panjang Kendati demikian KNKT mencatat Telah berhasil menyelesaikan 13 laporan awal 15 laporan akhir Dan 11 rekomendasi kepada Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia Operator Pesawat Udara Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Dan Operator Bandar Udara Dari Jakarta Livia Mawadah Putri Kantor Berita Antara PT. Pertamina Patraniaga Sebagai penyalur bahan bakar minyak Di Kalimantan Utara Berkomitmen mengatasi antrian stasiun Pengesian bahan bakar umum Yang terjadi di Provinsi tersebut Selama 3 bulan terakhir Antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM di SPBU mengular hingga ke Bahu Jalan Khususnya di Samarinda dan Balikpapan Selama 3 bulan terjadi antrian kendaraan Di SPBU Kota Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur Terkait fenomena ini PT. Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Berkomitmen mengatasi antrian panjang ini Dengan sejumlah anturan dan penertiban distribusi BBM Area Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR PT. Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Area Yusa Mengatakan antrian panjang ini Diidentifikasi Sejak adanya perbedaan harga Antara BBM non-subsidi Dan subsidi Dengan selisih hingga Rp4.000 Ditemui Kamis 14 Desember Di Samarinda Pihaknya menambahkan jika Pertamina Tidak menutup kemungkinan adanya pengetap Dengan modus membeli BBM dari SPBU Untuk dijual kembali secara pribadi dengan POM ini Sekarang memang karena disparitas itu terlalu banyak sih Terlalu banyak yang mengantik Pertalait Dan untuk penindakan pengetap ini kita masih mencari dasar aturan Dasar aturan karena mereka sekarang sudah pintar Modus barunya adalah menggunakan mobil dan motor pribadi Yang sebenarnya tidak ada dasar aturan untuk penindakannya Informasinya sudah ada draft peraturan presiden Tapi memang belum dikeluarkan Belum dikeluarkan sehingga kita masih menunggu Tapi kalau untuk beli pakai jerry can itu sudah kita tertipkan Nah sekarang mereka modus barunya adalah pakai motor dan mobil pribadi Area memastikan kuota BBM di Kaltim masih tersedia 9% Dan mencukupi hingga akhir tahun Dari Samarinda, Kalimantan Timur Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Muartakan Sejumlah keluarga korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat Menerima santunan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumbar Dan asuransi Syariah Amanah Gita Total santunan 343 juta disiapkan untuk 35 korban erupsi Dan pada tahap awal ini diserahkan kepada 14 mahasiswa Politeknik Negeri Padang Yang menjadi korban terbanyak dari kejadian tersebut Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat Bersama asuransi Syariah Amanah Gita Mulai menyerahkan sejumlah santunan Kepada keluarga korban erupsi Gunung Merapi Yang terjadi pada Minggu 3 Desember lalu Pelaksana harian Kepala BKSDA Sumber Dian Indriati di Padang Kamis 14 Desember menjelaskan Total santunan yang disalurkan sebesar 343 juta rupiah Yaitu 242 juta rupiah dari pihak asuransi Dan 101 juta dari Kementerian LHK Dimana santunan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab moral BKSDA Sumber selaku pengelola Taman Wisata Alam TWA Gunung Merapi Kepada para korban Yaitu 35 dari 75 pendaki yang menjadi korban erupsi Ada pun santunan yang diberikan Masing-masing sebesar 10 juta rupiah Bagi 23 pendaki meninggal dunia Dan 4 korban luka berat Mendapatkan santunan sebesar 14,5 juta rupiah Selain itu 7 korban rawat jalan mendapatkan santunan 7,5 juta rupiah Dan 1 luka ringan mendapatkan santunan 2,5 juta rupiah Tapi kami selaku pihak pengelola Tentunya punya tanggung jawab moral Sehingga kami terus berupaya Kepada pihak asuransi Untuk memberikan dalam bentuk santunan Jadi ini bukan merupakan klaim asuransi ya kawan-kawan Karena memang tidak masuk dalam polis asuransi Itu bencana alam tidak masuk Dalam polis asuransi Tetapi ini berupa santunan Dan diberikan oleh pihak asuransi Sebagai rasa dukacita Dan tanggung jawab moral Terhadap korban erupsi Gunung Merapi Dian menambahkan pemberian asuransi ini dilakukan secara bertahap Dimana tahap awal ini diberikan kepada 14 mahasiswa politeknik negeri Padang Sementara santunan untuk korban lainnya Akan diserahkan dalam waktu dekat Termasuk kepada para korban erupsi Merapi Yang berdomisili di luar Sumatera Barat Dari kota Padang, Sumatera Barat Fandi Yogari Kantor Berita Antara Muartakan Tim Robotik SMP Sabta Andika Denpasar Mewakili Provinsi Bali Dalam Olimpiade TIK Nasional Yang akan berlangsung pada 16 hingga 17 Desember 2023 Di Unisma Kota Bekasi, Jawa Barat Kedua siswa kelas 8 SMP ini mengoptimalkan latihan mereka di sekolah Pada Kamis 14 Desember Sebelum berkompetisi dalam kategori robot sumo Dengan 80 peserta se-Indonesia Beginilah aksi dua pelajar asal kota Denpasar Saat berlatih menjelang Olimpiade TIK Informatika Nasional Yang akan berlangsung pada 16 dan 17 Desember mendatang Di Kota Bekasi, Jawa Barat Iputu Sumardana Dan Aisar Maulana Ahmad Aulayain Siswa kelas 8 dari Sekolah Menengah Pertama Sabta Andika Denpasar Berhasil lolos seleksi masuk final Untuk kategori robot sumo di tingkat SMP dan MTS Keduanya akan bersaing dengan 80 pelajar lainnya Dari seluruh Indonesia Pada kategori robot sumo Para peserta diminta mengendalikan robot yang bergerak secara mandiri Dengan menggunakan remote control atau konsol Sesuai aturan dan waktu yang ditentukan Di sana kita mengikuti kategori sumo robot Di kelas 500 gram atau 1,5 kilo Nanti sana misinya kita dari belakang start Kita mendorong kota poliform Ukurannya 8 cm x 8 cm berbentuk kubus Masuk ke checkpoint pertama Setelah itu kita nge-eliminasi Tiga kandidat lainnya Atau tiga robot lainnya Habis itu kita merebutkan arena Atau kayak semacam tempat checkpoint yang kedua Untuk kesulitannya itu ada di bagian pengodingan Karena disitu kan ada bahasa-bahasa komputer Yang jarang sekali ditemukan atau dipelajari Terus juga disitu kan banyak komponen-komponen Ya kabel-kabel Itu kemarin ada kendala Kabelnya itu kulitnya itu ada yang gini Kepas terus nyatu Jadinya konsletkan Dan itu harus ganti baru Pembina robotik Arief Firman Syah mengungkapkan Ekstra kulikuler robotik mengajarkan siswa Untuk berpikir kreatif, teliti, hingga mengelola emosi mereka Bagi kedua siswa Ini merupakan pengalaman pertama mengikuti Olimpiade TIK Nasional Pembina, kepala sekolah hingga ketua yayasan sekolah pun Mengapresiasi dan memberi semangat bagi keduanya menghadapi OTN nanti Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muartakan Akang Teteh demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih